Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, di mana program kita menyajikan pembelajaran dari berbagai perspektif untuk memandang, menafsir kisah-kisah di Alkitab, dan juga berbicara mengenai dogma-dogma tertentu, serta diskusi atau bincang-bincang dengan para hamba Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan satu bahan dari PA yang saya lakukan bersama rekan-rekan, Pendalaman Alkitab, yaitu kita akan berbicara mengenai nekromansi, mungkin dengan istilah ini agak asing, nekromansi, apa itu nekromansi, tetapi ketika saya beritahu kisahnya di Alkitab, mungkin rekan-rekan sekalian sudah sangat familiar, yaitu kisah tentang Saul memanggil arwah Samuel. Benarkah kita bisa memanggil dan berkomunikasi berkomunikasi dengan arwah. Ini yang menjadi topik bahasan kita dengan satu istilah yang disebut nekromansi, refleksi dari kisah Saul memanggil arwah Samuel di Endor. Mungkin kisah ini sudah sangat terkenal, dan kisah ini sering dijadikan rujukan bahwa sebenarnya pemanggilan arwah itu bisa dilakukan. Kita akan melihat apakah benar demikian, dan apa sebenarnya inti atau makna dari kisah ini. Rekan-rekan bisa melihat kisahnya yang cukup lumayan panjang di satu perikop, yaitu di 1 Samuel pasal 28 ayat 3-25. 1 Samuel pasal 28 ayat 3-25. Bisa membuka Alkitabnya untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Jadi kita akan berbicara mengenai pemanggilan arwah atau nekromansi. 1 Samuel pasal 28 ayat 3-25 dengan judul Saul di Endor. Itu nanti kisah yang akan coba kita lelusuri apa maknanya. Baik, saya ingin mulai dulu dari definisi. Nekromansi adalah praktik pemanggilan arwah. Tujuannya adalah agar manusia dapat berkomunikasi atau berkonsultasi dengan orang mati. Dan biasanya dilakukan dengan pertolongan seseorang sebagai media. Jadi ada mediator atau boleh kita sebut dukun atau orang pintarnya kalau sebutan di budaya Indonesia, orang pintarnya. Yang menjadi media perantara supaya kita bisa kembali berbincang-bincang atau menanyakan sesuatu kepada arwah orang yang sudah meninggal. Biasanya kalau dalam budaya kita arwah nenek moyang. Dan budaya ini sampai sekarang masih ada di suku-suku pedalaman. Praktik nekromansi tidak diterima dan dikutuk di sebagian besar budaya timur pada zaman sekarang. Terkhusus kalau kita bisa melihat konteks Alkitab yaitu di Israel, Yahudi. Itu tidak diterima. Sebelum masa nabi-nabi, nekromansi adalah sebuah praktik peramalan yang terkenal di lingkungan masyarakat timur tengah kuno. Timur dekat kuno. Jadi memang praktik ini sudah sangat tua, sudah sangat banyak dilakukan sejak zaman dulu, bahkan sebelum masa nabi-nabi yang ada di Alkitab kita. Sejak nabi-nabi mulai bermunculan, nekromansi mulai tergeser dan digantikan oleh peran nabi. Praktik ini dapat kita temukan dalam Alkitab ketika Saul pergi meminta bantuan seorang medium, yaitu perempuan peramal, di Endor yang letaknya di sebelah utara Gunung Gilboa untuk membangkitkan Samuel yang sudah mati. Nah itu penting. Membangkitkan Samuel yang sudah mati. Nah itu adalah definisi singkat dari nekromansi. Kalau kita sedikit bingung dengan istilahnya. Karena tidak pernah dengar juga istilahnya, tetapi ternyata sangat familiar bagi kita, yaitu pemanggilan arwah. Nah berikutnya, di dalam Alkitab, nekromansi juga disebut ramalan, sihir, dan spiritisme. Semua praktik ini berkali-kali dikutuk atau dilarang oleh Allah di dalam Alkitab. Nah ini ada ayat-ayat yang saya sertakan. Coba kita baca imamat pasal 19 ayat 31. Imamat pasal 19 ayat 31 saya bacakan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan demikian menjadi najis. Karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Jadi jelas sekali dalam hukum Taurat Musa, pemanggilan arwah atau mencari peramal itu berhala. Dan itu dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Satu lagi di perjanjian lama, ulangan pasal 18 ayat 10. Ulangan pasal 18 ayat 10 saya bacakan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaas, seorang penyihir. Jadi memang jelas sekali Allah melarang umatnya yaitu Israel untuk datang kepada para peramal dan penenung. Lagi teman-teman bisa lihat ini di perjanjian baru, salah satu rujukan yang melarang bahwa nekromansi atau pemanggilan arwah itu ditolak. Dan ini menjadi dasar bagi kita Kristen pada umumnya, dalam teologi kita pada umumnya, menolak pemanggilan arwah atau ketemu dengan peramal dan dukun. Pokoknya ditolak mentah-mentah. Itu kekejian bagi Allah. Dosa besar. Itu berhala. Menommerduakan Allah. Seperti itu. Dan di zaman sekarang, walaupun masih banyak orang Kristen melakukannya, tapi pada dasarnya ini sudah banyak ditinggalkan, terutama orang-orang yang tinggal di kota besar atau di zaman modern sekarang. Walaupun masih sangat ada, dan walaupun orang modern atau di kota besar pun masih bisa berpikir sedang kali ini untuk datang kepada peramal untuk melakukan pemanggilan arwah. Nah ini bisa tergantung budaya dan kota-kota tertentu. Ada juga budaya yang memang seperti melegalkan atau membiasakan pemanggilan arwah. Nekromansi ini. Kita perlu menelusir di budaya itu lebih dalam lagi. Tapi Alkitab melarangnya sejak perjanjian lama dihukum Taurat Musa. Sedikit saya ingin menyambungkannya, walaupun tidak sama dengan konteks Saul yang memanggil arwah Samuel, kita tahu tentu ada tradisi doa arwah. yang kita tahu ini dilakukan oleh teman-teman kita dari Katolik. Doa arwah. Dan ini selalu ada ini dilakukan. Dan menjadi dasar mereka, itu adalah kisah di dua Makkabe, pasal 12 dan 44 sampai 45. Nah Makkabe ini adalah bagian dari Deutrokanonica, Alkitabnya Katolik, yang bagi kita ini di protestan disebut Apokripa. Apa itu Apokripa? Yaitu tulisan yang boleh dibaca, ini menurut definisi Martin Luther pada zaman dulu, tulisan-tulisan yang boleh dibaca, tapi tidak bisa dijadikan dasar doktrin. Nah itu Apokripa, yang bagi Katolik ini masuk dalam kanon kedua mereka, yaitu Deutrokanonica, kanon kedua, yaitu Kitab Makkabe. Kita tidak masuk di dalam kanon protestan. Makanya disebut Apokripa. Dalam dua Makkabe pasal 12 ini dijadikan sebagai dasar iman Katolik untuk melakukan doa arwah. Saya bacakan di sini, jika dia tidak percaya bahwa orang-orang mati akan bangkit semula, maka bodohlah dan sia-sialah untuk mendoakan mereka. Judas Makkabe, nah ini Judas Makkabe, yakin bahwa orang yang sali akan menerima pahala yang indah, dan fikirannya itu sungguh suci dan luhur. Oleh sebab itu, dia mengadakan korban untuk mengampunkan dosa supaya semua orang yang sudah mati itu dilepaskan dari dosa mereka. Ini berkaitan dengan doktrin mereka yang percaya terhadap purgatori. Jadi dalam doktrin teman kita Katolik, mereka percaya adalah api penyucian atau purgatori, yang dimana ketika orang tersebut berada di purgatori, maka setiap keluarga atau umat Katolik yang mendoakannya semakin cepat supaya dia masuk ke dalam surga yang abadi. Jadi kalau Katolik itu memiliki versi tempat persinggahan atau penyucian, yaitu purgatori. Tetapi yang seperti saya dengar dan pelajari, boleh dikoreksi kalau salah, yang di purgatori itu bukan juga semua orang Katolik yang meninggal, tidak. Tetapi orang yang hanya melakukan dosa-dosa yang tidak mortal. Ada pemahaman definisi bagi iman Katolik, dosa mortal dan tidak mortal. Kalau orang Katolik yang tidak bertobat sampai matinya, dan tidak percaya selama ini kepada Yesus, tidak melakukan sakramen selama hidupnya, tidak pernah datang ke dalam persekutuan gereja, maka sebenarnya dia melakukan dosa mortal. Dosa yang tidak dapat diampuni kalau kita pakai istilah Alkitab. Tidak percaya Yesus, tapi memang agamanya Katolik. Maka itu tidak berguna juga jika didoakan di dalam purgatori. Kita perlu tahu tidak semua orang Katolik meninggal bisa didoakan di purgatori. Hanya yang tidak melakukan dosa mortal supaya dipercepat masuk surganya. Purgatori itu di penyucian yang dibanah sebenarnya sudah suasana surga. Sudah suasana surga. Tinggal menunggu doa-doa supaya memperlancar masuk ke surga. Ini salah satu tradisi suci di Katolik. Mendoakan arwah. Dan salah satu ayat yang dipakai itu Tertulian, Bapak Gereja, yang mengajarkan menyelenggarakan Misa Kudus untuk mendoakan mereka pada peran hari meninggalnya mereka setiap tahunnya. Itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Bahkan Makabe ini adalah bagian dari Yahudi. Jadi sejak perjanjian lama, ini ingat kanonnya Katolik perjanjian lama, doa arwah itu sudah dilakukan. Itu bagi pemahaman teman kita, Katolik. Kalau protestan sendiri, kita percaya tidak ada doa arwah, tidak ada pemanggilan arwah. Protestan tidak mempercaya itu sama sekali dan menganggap tidak ada lagi hubungannya dengan orang meninggal, sudah selesai. Nah, ayat-ayat yang bisa dirujuk kita tahu adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 23, yang di mana bunyinya ini sangat terkenal sekali. Dikatakan Paulus apa? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi versi protestan, tidak ada namanya purgatoria atau tempat persinggahan. Bahkan dalam pengakuan Iman Westminster, bab 32 ayat 1, yang biasa dipakai hampir gereja reform seluruh dunia, dikatakan, the bodies of men after death return to dust. Jadi tubuh kita kembali kepada tanah. But their souls, jiwa mereka, entah itu mati atau tidur, immediately, secara langsung, immediately itu secara cepat, secara singkat, langsung, return to God who gave them. Jadi kalau kita memakai bahasa kita, langsung berjumpa dengan Allah di dalam kekekalan. Begitu mati, langsung berjumpa dengan Allah di dalam kekekalan. Nah, sering sekali untuk menyangkal ini, orang Kristen juga memakai kisah Yesus yang menceritakan Lazarus dan orang kaya. Yang kita tahu Lazarus nanti berada di pangkuan Abraham, orang kaya berada di dalam tempat kegelapan, ratap tangis, yang memohon satu tetes air, karena mengalami panasnya tempat itu, yang digambarkan sebagai neraka. Sedangkan orang kaya yang berada di pangkuan Abraham, atau di dada Abraham, itu digambarkan sebagai firdaus, atau surga. Nah, ini perlu kita kritisi juga, bahwa itu perumpamaan. Itu adalah perumpamaan yang dikatakan Yesus untuk sebenarnya secara konteks, menegur kebebalan orang-orang farisi dan ahli taurat, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang melakukan banyak muzizat. Dan nama Lazarus, seakan-akan sengaja narator sisipkan, karena di sini Lazarus nanti bersama Abraham, yang disebut di surga, dan tidak bisa dijangka oleh si orang kaya yang berada di neraka. Sebenarnya itu salah satu cara narator mengisipkan dalam perumpamaan itu, yang membuktikan bahwa orang mati pun nanti dibangkitkan, sama seperti orang kaya dalam perumpamaan itu, minta supaya keluarganya diberitahu, tetap juga ketika Lazarus, nama yang sama, dibangkitkan dalam Injil Yohanes, orang ahli taurat dan farisi tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi itu konteks sebenarnya bukan ingin menceritakan keadaan surga dan neraka, bukan, tetapi lebih kepada teguran terhadap kebebalan dan kerasnya hati orang farisi dan ahli taurat yang tidak percaya kepada Yesus. Nah ini versi-versi yang bisa kita ambil tentang doa orang meninggal atau doa arwah. Yang walaupun tadi saya katakan berbeda dengan kisah konteks yang akan kita bahas, yaitu pemanggilan arwah Samuel yang dilakukan oleh Saul. Baik, kita akan masuk ke dalam kisahnya. Kisah Saul dan perempuan pemanggilan arwah di Endor. Teman-teman bisa buka alkitabnya lagi. 1 Samuel pasal 28, ayat 3 sampai 25. 1 Samuel pasal 28, ayat 3 sampai 25, Saul di Endor. Nah sebenarnya secara konteks kita tahu dulu ya, sejak 1 Samuel pasal 15, roh Allah itu sudah mundur dari Saul. Kenapa? Karena Saul tidak melakukan perintah yang diperintahkan Allah. Dia pintar-pintaran. Seperti tidak menjarah semua barang-barang yang disuruh jarah oleh Allah semuanya. Tapi dia malah menyisakan ternak-ternaknya. Lalu dia menggantikan tugas Samuel. Tidak menunggu Samuel datang. Dia sebagai raja malah mengambil tugas seorang nabi atau imam. Dan itu tidak boleh. Itu kekejian di mata Allah. Jadi kalau kita perhatikan, sejak 1 Samuel 15, Saul ini lonely dan sudah menghadapi bangsa Filistin yang akan memerangi mereka secara sendirian. Perhatikan roh Allah mundur. Dia sudah ditinggal Daud karena dia iri kepada Daud dan ingin membunuhnya. Daud sudah pergi dalam pelarian. Dan Samuel sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa mendampingi dan diharapkannya. Itulah yang membuat dalam konteks ini kita tahu Saul terus-menerus hidup dalam ketakutan. Dia begitu takutnya menghadapi perang dengan orang Filistin. Dia merasa sendiri dan takut kalah dengan orang Filistin yang banyak. Bahkan di Samuel pasal 13, Allah sudah memerintahkan kepada Samuel untuk menegur dia berkata, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi dia akan digantikan oleh Daud. Karena Saul tidak melakukan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di Samuel pasal 15, Samuel berkata kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang yang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi sejak situ, 1 Samuel 15, Saul ini sudah seperti dipecat Samuel dan sudah ditinggalkan Allah menjadi raja atas Israel karena Daud siap menggantikannya. Jadi memang kasihan hidup Saul ini. Dia sudah ditinggal oleh semua orang terdekatnya karena memang kesalahan dia sendiri, dosa dia sendiri. Tapi kalau kita perhatikan cerita di 1 Samuel pasal 28 ini, Saul di Endor, ada loh positifnya sebelum dia melakukan pemanggilan arwah pergi ke Endor. Di ayat 6, kalau teman-teman bisa lihat alkitabnya atau bisa lihat layar, Saul tetap bertanya kepada Tuhan. Dia datang dulu sebenarnya kepada Tuhan. Di tengah ketakutannya menghadapi orang Filistin. Perhatikan di ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Dia sudah ditinggalkan Tuhan. Dia sudah melakukan segala upaya. Pertama lihat, baik dengan mimpi. Ini berarti pribadi. Dia bertanya, dia merenung kepada Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Bagaimana melawan mereka? Yang kedua dengan urim. Yaitu buang undi. Ini dilakukan biasanya dengan perantaran imam. Buang undi untuk mencari petunjuk Tuhan. Tidak juga dijawab. Dan yang ketiga, perantaran nabi atau nubuat. Tidak juga Tuhan ngomong kepada dia. Sehingga dia merasa lonely dan sendiri. Karena kesalahan dan dosa dia. Dia sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi ini kan positif. Jadi jangan lihat kisah ini langsung melihat kebobrokan Saul secara total. Enggak juga loh. Di ayat 6, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dengan berbagai cara. Tapi Tuhan memang tidak menjawab. Negatifnya Saul memang lebih banyak. Kita lihat di ayat 3. Ada pun Samuel sudah mati. Konteksnya Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia. Dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Ini positif. Tetapi segera menjadi negatif. Karena dalam konteks cerita ini kita tahu. Masih tersisa pemanggil arwah. Nah ini kan menjadi perpandaan kita ketika kita kritis membaca konteks perikop ini. Kenapa? Berarti dia tidak membasmi semua pemanggil arwah. Dan jangan-jangan kenapa disisakannya pemanggil arwah atau roh peramal. Karena dia memang berharap suatu saat memanggil Samuel. Dia tahu dia ini nggak bisa hidup tanpa didampingi dari Samuel. Dia tahu dia nggak bisa apa-apa tanpa nasihat Samuel. Karena Samuel adalah orang paling dekat dengan Allah. Dia selalu meminta petunjuk Samuel. Jadi dia memang menyingkirkan peramal. Tetapi disisakannya karena dia butuh suatu saat momen. Ketika dia terdesak sesuai konteks sekarang. Dia takut menghadapi orang Filistin. Ini saatnya dia menggunakan peramal yang disisakannya. Untuk memanggil arwah Samuel. Jadi Saul ini licik ya. Ini bukan cerdik. Tapi memang licik. Padahal seharusnya di mata Tuhan dan sesuai hukum Taurat Musa. Seluruh pemanggil arwah dan roh peramal harus dibunuh dan disingkirkan. Tetapi Saul memang menyisakannya. Dan itu diendor. Yang dia akan pergi nanti ke tempat itu. Karena dia tahu. Suatu saat aku akan memanggil arwah Samuel. Aku tidak bisa menjalankan kerajaan ini tanpa Samuel. Nah itu konteksnya. Dan itu menjadi sisi negatif seorang Stahul. Baik. Tapi saya ingin mengajak kita seperti biasa dalam pembelajaran Youtube Hanyal Kitab. Kita coba kritis terhadap cerita ini. Kita coba kritis. Kenapa? Karena cerita ini akan sangat sulit kita mengerti kalau kita membacanya secara harafia. Banyak hal-hal yang perlu dikritisi. Pertama perhatikan ayat 9-10 yang menjadi dasarnya. Tetapi perempuan itu. Dia sudah sampai diendor. Kita tahu dia mengalami perjalanan cukup panjang karena harus mutar. Supaya tidak kelihatan oleh tentara Filistin. Dan dia memakai penutup wajah. Saul nyamar. Untuk mendatangi peramal diendor ini. Bayangkan raja yang begitu hebat. Sudah mengalami krisis kepercayaan diri. Sampai menemui seorang pemanggil arwah atau peramal. Dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan menyamar. Lalu ketika dia sampai. Perhatikan percakapannya dengan perempuan ini. Ini narator yang menjelaskannya di dalam kitab 1 Samuel ini. Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul. Perhatikan peramal ini gak tahu yang datang ini. Saul karena dia menutupi wajahnya. Menyamar. Bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jilat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu berusumpahlah Saul kepada yang demi Tuhan katanya. Demi Tuhan yang hidup. Tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Jadi sebenarnya si perempuan peramal tahu bahwa dulu ada ultimatum. Saul akan menghabiskan seluruh pemanggil arwah dan peramal. Tetapi sisa perempuan ini yang memang tidak dibunuh dan tidak disingkirkan. Sehingga kalau ada orang datang kepadanya, perempuan pemanggil arwah ini takut. Jangan-jangan kau akan melapor ke raja yaitu Saul, maka aku dibunuh. Padahal memang tersisaku. Dan sesuai konteks yang tadi kita bahas di atas, jangan-jangan ini memang disengaja oleh Saul. Karena dia siap-siap untuk memanggil arwah Samuel kapan dia butuh. Tak lalu lihat. Dalam penyamarannya dia menjawab. Demi Tuhan yang hidup. Tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Apa yang perlu kita kritisi coba? Karena Saul menyamar, dia tidak melihat muka Saul. Bagaimana perempuan peramal ini? Bisa mempercayai jaminan orang biasa yang tidak dilihat muka aja. Benar nggak? Dia tahu dia bakal bisa dijebak atau dilaporkan. Karena masih tersisa sebagai perempuan pemanggil arwah. Dia tahu dia bisa dilaporkan ke Raja Saul. Dan dia tidak tahu dia ngomong sedang kepada Saul. Tapi kok dia bisa percaya dia dengan ucapan orang yang menyamar ini. Demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Ini kan menjadi suatu tanda tanya. Kok perempuan peramal ini yang nggak bisa melihat mukanya karena ditutupi, bisa merasa aman dan terjamin. Dengan janji dari orang ini. Nah itu yang pertama kita kritisi. Yang kedua, dia 12. Ini makin menarik karena ini proses pemanggilannya dilakukan. Dia sudah melihat Samuel berteriak ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian. Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Nah ini makin membingungkan kalau kita pelan-pelan membacanya. Kenapa? Pertama, tidak ada digambarkan persis perempuan itu memanggil arwah Samuel. Tidak ada caranya. Ya walaupun mungkin saya narator mempersingkat. Karena dalam budaya kuno sebenarnya ada cara-cara. Atau ada seperti mantra-mantra yang diucapkan kalau memanggil arwah. Tapi ini tidak ada. Yang menarik, ketika perempuan itu melihat Samuel. Pertama, kok tahu dia itu Samuel. Yang kedua, kenapa dia teriak? Nah ini kan menjadi tanda tanya. Kenapa dia teriak? Bukankah pemanggil arwah seharusnya terbiasa melihat arwah? Kok dia berteriak dengan suara nyaring atau suara yang sangat keras? Dan yang ketiga. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul. Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Kenapa Pramal akhirnya tahu itu Saul hanya dengan melihat arwah Samuel? Apa hubungannya dia melihat Samuel dan dia kok bisa kenal? Lalu kok tahu dia itu langsung Saul? Emang Samuel ada ngomong itu Saul? Nah ini teks yang harus memang kita baca pelan-pelan untuk kita kritisi. Nanti kita akan jawab berbagai penjelasan dan penafsiran dari kisah ini. Tetapi ini adalah cerita yang patut kita kritik. Karena detailnya sangat dangkal. Sangat seperti cerita yang terus mengalir. Namanya cerita sejarah atau cerita rakyat. Sehingga banyak halal kosong yang perlu dikritisi. Baik. Saya ingin sedikit menjelaskan profil dari si perempuan pemanggila ruah. Perempuan Pramal, perempuan pemanggila ruah. Belum kita menjawab itu. Perempuan Pramal disebut juga Eset Baalat Ob Beendor. Eset Baalat Ob Beendor. Seorang perempuan yang menguasai suatu ob di endor. Nah apa itu ob? Ya ini yang menarik. Arti itu ob merujuk kepada suatu sumur ritual untuk memanggil orang mati dari dunia bawah. Itu artinya ob. Dan tugas dari perempuan ini dia penguasa sumur di endor itu. Berdasarkan kisah yang paralel di budaya timur dekat kuno dan mediterian yang lainnya. Ritual penyihir endor ini mempunyai paralel dalam teks sihir Babylonian. Nah seperti saya katakan di pendahuluan, pemanggilan arwah di budaya kuno atau timur dekat kuno itu ancient Near East itu sudah sering dilakukan. Bukan hanya dalam kisah Alkitab atau kisah Samuel ini. Jadi ini dijelaskan bahwa lewat sumur itulah ritual, di sumur itu memanggil orang mati dari dunia bawah yang kita tahu dalam kepercayaan Yahudi, dunia orang mati, Seol. Dan ini sudah dilakukan banyak bangsa-bangsa di sekitar orang Israel yang lebih kuno seperti Babylonia. Menceritakan penyihir endor ini dalam kisah teks-teks yang paralel di teks sihir Babylonia. Nah yang menarik lalu kita kritisi. Ternyata pemanggilan berhasil. Di tengah kebingungan si pemanggilan arwah yang teriak karena Samuel datang. Dan Samuel datang malah dengan makian dan marah tetap kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi. Baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku. Apa yang harus ku perbuat? Bayangkan dari positifnya Saul, tadi dia enam, yang bertanya kepada Tuhan lewat tiga cara. Sekarang dia menjatuhkan harga dirinya. Merendahkan dirinya bukan lagi sebagai raja. Bahkan menjadi sama dengan pemanggilan arwah. Hanya untuk berharap kepada Samuel. Karena Allah sudah tidak bisa ditemui dan ditanyanya lagi. Daud sudah pergi dalam pelarian karena salahnya sendiri. Hanya Samuel harapannya. Dan oleh karena itu dia memerlukan pemanggilan arwah. Bayangkan betapa rusaknya hidup Saul. Dan moralnya yang begitu hancur, jatuh sebagai raja Israel. Dan Samuel marah besar kepada dia. Di sini kita perlu kritisi sama seperti di atas. Kenapa Saul harus memanggil Samuel? Samuel sudah benci kok dengan dia. Memecat dia. Apa yang diharapkan Saul? Saya sudah jawab tadi. Ini last chance. Last hope. Tidak ada lagi yang bisa ditemui dia. Hanya tinggal Samuel. Arwah Samuel yang sudah meninggal. Dan di sini narator. Penulis kitab Samuel. Ingin menunjukkan betul-betul kebodohan dari raja Saul. Dan sepantasnya dia tidak lagi menjadi raja. Dan jelas roh Allah sudah meninggalkan dia. Bahkan arwah Samuel pun akhirnya muncul. Dan memarahi Saul. Harga dirinya sudah tidak ada lagi. Bahkan arwah pun yang datang. Memarahi dia. Roh Allah meninggalkan dia. Undur daripada dia. Tidak mendengarkan dan tidak menjawab dia lagi. Bahkan arwah orang meninggal pun. Sudah tidak mau menjawab dia. Bahkan memarahi dia. Yaitu arwah Samuel. Bukan hanya memarahi dia karena memanggil Samuel. Tapi Samuel memberikan pesan yang menjadi inti dari kisah cerita ini. Di ayat 17 dan 19. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraku. Yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu. Dan telah memberikannya kepada orang lain. Kepada Daud. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Tolong ini kita garis bawah. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Bayangkan arwah Samuel selain mengulang janji Tuhan di pasal sebelumnya yang sudah meninggalkan dia. Yang sudah kita baca di pasal 13 dan 15 tadi. Arwah Samuel marah dan mengatakan. Engkau besok akan kalah. Dan kau anak-anakmu mati. Dan kau bersama-sama dengan aku. Menarik sekali. Bersama-sama dengan aku. Yang menjadi pertanyaan kita kalau membacanya dari zaman sekarang. Ini di neraka atau surga? Ini Samuel ini ngomongnya konteksnya. Sama-sama dengan aku apakah Samuel ini masuk neraka? Karena kita tahu Saul jahat. Saul ini pantasnya masuk neraka. Loh kok Samuel bilang ada bersama-sama dengan Daku? Loh? Berarti Samuel masuk neraka dong? Ini kan perlu kita kritisi. Dan terbukti memang besoknya Saul mati. Bunuh diri. Menyurup pemegang tombaknya. Untuk menusukkan tombaknya ke perutnya. Gitu juga anaknya juga mati. Dan nubuatan dari Samuel. Arwah Samuel ini tepat. Nah ini nanti akan kita jawab di bawah sekalian. Apa maksudnya? Mati ini kok bersama-sama dengan aku itu di mana? Kok Samuel orang baik, orang suci ya? Nabi Allah kok malah masuk neraka? Kok dia ngajak-ngajak Saul? Berarti masuk neraka. Saul orang jahat. Nah ini pesan inti sebenarnya dari konteks ini. Inilah inti yang mau disampaikan narrator dalam konteks Saul di Endor. Jadi bukan soal kita fokusnya ke pemanggilan arwah. Tetapi inti Samuel ini. Kita akan bahas di bawah ya. Yang menjadi refleksi kita. Yang pertama. Sebenarnya tentang apa konteks kisah ini? Apakah pemanggilan arwah? Yang bisa kita rujuk kepada konteks zaman sekarang bahwa pemanggilan arwah itu tetap dilarang? Atau boleh sebenarnya? Nah itu kan menjadi menarik. Apakah memang bisa komunikasi dengan arwah? Yang kalau kita percaya di budaya-budaya tertentu konteks Indonesia ini banyak dilakukan. Atau kalau kita lihat di TV-TV mediatornya, dukunnya, peramalnya itu kerasukan dan akhirnya komunikasi dengan orang yang memanggil. Apakah memang dukun, peramal, orang pintar memang bisa memanggil arwah? Sama seperti perempuan di Endor ini. Yang kedua. Benarkah itu arwah Samuel? Nah ini yang sering dipertanyakan dan ditafsir oleh berbagai pihak. Ada yang bilang, oh bukan. Itu memang iblis, jelmaan. Oh enggak. Itu betul-betul Samuel. Gitu loh ya. Itu banyak sekali tafsirannya. Nah sekarang kita akan lihat maknanya. Ini yang menjawab ini. Besok engkau serta kanan-kanan sudah bersama dengan aku. Pertama, perhatikan teman-teman. Bagi pemahaman orang Yahudi atau zaman kuno, terkhusus Yahudi lah ya. Yahudi. Orang yang sudah meninggal dalam konteks mereka perjanjian lama, itu semua berada di sini. Dunia orang mati atau Sheol. Jadi gambaran orang Yahudi itu memanggil, bukan memanggil, memandang dunia itu enggak kayak kita. Dunia itu mereka berbeda sekali. Di atas itu adalah heaven. Syamaim. Atau surga. Tempat Allah yang maha tinggi bertahta di atas langit. Nah itu ada airnya juga. Dan yang paling bawah itu, yaitu dunia orang mati. Sheol. Di sana mereka meyakini tidur dan tidak melakukan apa-apa. Jadi bagi orang Sheol itu enggak bisa lagi apa-apa. Tinggal menunggu dibangkitkan. Jadi seperti tidur saja bagi mereka. Dan yang kedua, bagi pemahaman orang Yahudi yang mengandung dunia orang mati atau Sheol. Semua orang, mau dia baik atau jahat, itu berada di tempat yang sama. Yaitu dunia orang mati. Yaitu. Sama. Itulah maksud yang dikatakan oleh Samuel. Besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama dengan aku. Sama-sama di mana? Bukan neraka. Yahudi belum mengenal konsep surga dan neraka. Itu sebenarnya konsep dualisme yang disebarkan saat mereka pulang dari pembuangan. Jadi dunia orang mati. Sheol. Jadi jangan bilang, kok Samuel ngajak-ngajak Saul? Saul jahat. Samuel baik. Berarti Samuel di neraka dong. Kalau ngajak-ngajak sama. Tidak. Sama-sama di dunia orang mati. Karena bagi orang Yahudi, mau engkau baik dan jahat, nanti itu penghukumannya. Pas kebangkitan. Tetapi semua sekarang berada di tempat yang sama. Yaitu Sheol. Nah itu maksud dari Samuel. Nah karena mereka tidur di dalam dunia orang mati dan tidak bisa melakukan apa-apa, itulah yang membuat di ayat ini Samuel begitu marah ketika dipanggil. Mengapa engkau mengganggu aku? Lalu dia lagi tidur kok. Dia udah gak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi akhirnya dipanggil. Nah yang menjadi pertanyaan. Memang benarkah pemanggil arwah berkuasa memanggil Samuel dari Sheol? Atau memang Allah sendiri lah yang memunculkan Samuel? Di sini kita akan melihat perbedaan tafsiran. Dan biasanya banyakan beberapa ahli juga menjawab ya Allah yang sengaja memunculkan Samuel. Ya gak mungkin pemanggil arwah itu berkuasa memanggil orang yang berada di dunia orang mati. Enggak, Allah. Jadi kenapa Allah memanggil Samuel? Untuk menunjukkan afirmasinya bahwa Saul sudah ditinggalkan Allah dan betul-betul dia akan hancur kerajanya dan dia akan mati. Udah, itu jawaban dan tafsirannya. Jadi betul ini arwah Samuel? Ya, dari tafsiran itu betul. Allah yang sengaja memunculkannya. Supaya mengafirmasi kebobrokan dari Saul. Jadi dimunculkan Samuel. Tetapi teks ini menunjukkan karena dia dari dunia orang mati, Seol, Samuel itu diganggu karena Saul ini manggil-manggil. Tapi Allah yang berbaulak memakai semuanya termasuk cara pemanggilan arwah supaya Samuel dimunculkan. Supaya Samuel, nah ini pesan inti tadi. Memberitakan pesan inti bahwa dia akan hancur dan mati. Jadi udah paham ya jawaban atas ini. Jadi gak ada surga neraka bagi pemahaman Samuel pada zaman itu atau penulis narator pada orang Yahudi. Tapi dunia orang mati. Atau Seol. Semua masuk situ. Yang ketiga. Benarkah ada teknik pemanggilan arwah ini? Jelas ada. Dan itu tadi kita sudah lihat dari profil si perempuan. Karena itu sangat mirip dengan paralel teks sihir di Babylonia. Itu sudah biasa sekali. Jangan-jangan ya itu yang mempengaruhi bangsa Israel. Apalagi mereka sangat lekat dengan penyembahan berhala. Yaitu melihat budaya-budaya asing untuk mereka adopsi. Jadi budaya pemanggilan arwah itu sangat sulit lepas walaupun sudah diberikan perintah untuk Allah. Tapi Saul melakukan kelalaian untuk tidak membasmi semuanya. Jangankan di budaya guna. Pemanggilan arwah di zaman kita sekarang saja masih ada. Tetapi yang sesuai intinya atau makna dari cerita Perikop ini. Ini teman-teman ya. Kisah ini berbicara soal kekuasaan Tuhan melebihi kekuasaan Raja. Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan roh-roh gahit. Nah itu dia intinya. Pesan Samuel tadi adalah menjadi inti dari cerita ini. Jadi jangan fokus soal pemanggilan arwah atau komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Bukan. Fokus yang ditampilkan narator adalah Saul ditinggalkan Tuhan maka kerajaannya akan hancur. Setiap orang yang tidak melakukan perintah Tuhan roh Allah mundur daripadanya tidak lagi mendengar suara Tuhan maka hidupnya akan hancur. Ketika engkau melakukan berhala atau menduakan Allah dengan pergi ke peramal dengan pergi kepada pemanggilan arwah maka disitulah titik engkau akan hancur. Nah itu dia maknanya. Jadi ya secara praktisnya berarti memang tidak boleh ya Pak kedukun atau memanggil arwah nenek mau yang kita orang tua kita atau orang yang kita kasihi. Ya tidak boleh. Tidak usah. Karena konteks cerita ini menunjukkan Saul bukan lagi sebagai raja yang diinginkan Tuhan dan Tuhan menunjukkan kebobrokannya sampai titik terendah sampai dia mati dan ke dunia orang mati atau seul. Itulah inti cerita ini. Bukan soal boleh atau enggaknya pemanggilan arwah. Bukan. Tidak cocok memakai teks ini. Karena hukum Taurat sudah melarang itu dengan jelas kok. Tidak boleh. Itu kekejian bagi Allah. Orang yang tidak turut perintah Tuhan hidupnya akan jatuh dan kalah. Itulah Saul. Dan terbukti. Akhirnya hidupnya pun kalah dalam peperangan Filistin dan dia pun melakukan bunuh diri. Itu dia. Jadi ya apa yang kita harapkan dalam pemanggilan arwah? Tidak usahlah. Budaya apa yang mau kita harapkan dengan menanti-nanti jawaban dari arwah? Dengan memberikan makanan di depan kuburannya? Dengan memberikan rokok atau sesajen? Tidak ngampai. Tidak perlu. yang perlu itu kita tetap bergantung kepada Allah. Bertanya kepada Allah. Bukan kepada arwah-arwah sekalipun itu arwah keluarga yang kita kasih. Kalau tidak, engkau akan sama hancurnya dengan Saul. Nah, itu yang kisah menarik di sini. Nah, sedikit saya balik kepada kritik cerita tadi. Kalau ini sudah terjawab kenapa dia harus manggil Samuel karena Samuel harapan terakhir. Narator menunjukkan kebodohan Saul. Arwah-arwah Samuel itu muncul dan memaki-maki marai dia. Kenapa perempuan itu teriak? Ini menarik. Salah satu tafsiran yang cukup memadai untuk melihat teks ini 1 Samuel 28-12 ini. Yang pertama, selama ini pemanggilan arwah itu roh yang dipanggil, yang sudah meninggal, itu biasanya masuk ke dalam mediator. Entah masuk atau memang dibuat-buat kesurupannya. Kan banyak sekali yang seperti itu ya. Entah memang masuk ke mediator sehingga dia berkata-kata seperti apa yang diharapkan arwah yang masuk ke tubuhnya atau memang penipuan pura-pura gitu, pura-pura kesurupan. Tetapi dalam konteks cerita ini, dia tidak berkuasa atas itu karena Samuel kelihatan bukan seperti arwah yang bisa sembarangan masuk yang selama ini dia panggil. Sehingga kuasa yang ditampilkan arwah Samuel itu jauh melebihi pemanggil arwah. Karena tadi kita jawab Tuhan yang memang sengaja memunculkan arwah Samuel dari dunia orang mati, Seul. Itu yang membuktikan dia teriak. Karena selama ini dalam proses pemanggilan arwah perempuan Endor ini saya yakin tidak pernah teriak. Kenapa? Karena sudah biasa manggil arwah dan arwah itu merasuki tubuhnya. Tetapi karena arwah Samuel bukan arwah biasa, dia ketakutan dan berteriak dengan suara nyari. Berikutnya, kenapa Pramal akhirnya tahu itu Saul hanya dengan melihat arwah Samuel? Jawabannya gampang. Kalau kita semua tadi menafsirnya dengan Tuhan yang berdaulat memunculkan Samuel untuk mengafirmasi kebobrokan Saul. Jawabannya adalah Allah lah yang memberitahu kepada Samuel dan Samuel di dalam penglihatannya kepada perempuan ini memberitahu bahwa orang yang datang kepada kau itu Saul walaupun tidak diseritakan dalam teks oleh narrator. Udah. Gitu. Jadi Allah lah yang memberitahu kepada perempuan itu Samuel tidak tahu tidak tahu itu bisikan karena kita tahu pemanggilan arwah akan selalu berkaitan dengan suara-suara arwah juga. Lalu Samuel yang sudah dilihatnya yang bukan arwah sembarangan dia ketakutan dan teriak Samuel yang memberitahu bahwa orang depanmu yang memanggil aku adalah Raja Saul. Udah. Itu kalau kita mau mencari jawabannya secara tafsirannya tetapi kalau saya bilang kritik cerita itu gak perlu dibahas. Itu bukan menjadi inti ceritanya karena inti ceritanya tadi kita sudah dapat. Ini hanya seperti kisah yang dibangun oleh narrator. Namanya juga kisah sejarah atau kisah cerita rakyat yang dibentuk untuk menyatakan satu maksud dalam kisah itu. Dan maksudnya adalah kebobrokan Saul yang sudah ditinggal ala sehingga hidupnya hancur sampai mati. Itu dia. Baik. Itu yang bisa kita pelajari dalam nekromansi atau pemanggilan arwah dari kisah yang menarik ini. Referensi saya ada beberapa. Tentunya dalam ahli-ahli perjanjian lama. Philip King, Lawrence Tagger, hidupan orang Israel. John Walton juga. Dari buku yang sangat saya suka yang sebagian besar saya ambil. Jared Heduanto. Untukkan si botak membaca sejarah dalam kitab-kitab sejarah. Dari sini referensi terbanyak untuk menggali kisah ini. Kiranya kisah ini tentang nekromansi memiliki makna yang penting dalam budaya kita supaya kita tidak asal-asal dan bagaimana kisah kita dibangun untuk menyatakan suatu makna. Kita bisa mendapat makna cerita itu. Bukan malah mengafirmasi soal budaya-budaya yang berbeda konteks dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kisah ini tidak tepat jika dijadikan soal masih bolehkah melakukan pemanggilan arwah? Karena arwah Samuel dipanggil itu Pak. Bagaimana? Berarti boleh? Tidak ya. Kisah ini lebih berintikan kepada Allah yang memunculkan Samuel untuk mengafirmasi kebobrokan hidup Saul. dan dia sudah ditinggalkan Allah dan tidak lagi menjadi raja karena digantikan oleh daun. Baik, kita akan kembali lagi dalam program pembelajaran lainnya. Tetap dukung terus YouTube kita hanya Alkitab. Comment, like, dan share kepada banyak orang untuk menjadi pembelajaran kita untuk melihat Alkitab dari berbagai perspektif. Shalom, sampai ketemu lagi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.